Nama saya Indra Maulana, saya penerita TASM, saya dari kecil, dari 6 bulan sampai sekarang umur saya 27 tahun. Terima kasih telah menonton! Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pramuka. Hari ini saya berada di Kelurahan Genteng, Kecamatan Bogor Selatan. Kebetulan ada kegiatan donor darah khususnya untuk peserta Thalesemia. Kebetulan hari ini juga saya didampingi dua orang adik-adik kita yang peserta penderita Thalesemia, juga Ibu Duta Thalesemia Kota Bogor kalau tidak salah ya? Ketua POP di Bogor dan Bapak Diki Ketua PDDI Kota Bogor. Untuk sekarang saya mempercilakan kepada Ibu Popti untuk memberikan segala pencerahannya kepada kami. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kenal. Saya Ketua Harian Popti Bogor, didampingi dengan anak-anak penderita Thalesemia RSPMI Bogor. Alhamdulillah untuk acara hari ini kita talk show Thalesemia dan kegiatan donor darah itu peduli Thalesemia Kota Bogor. Kebetulan kita bersinergi juga dengan Ketua Umum PDDI Kota Bogor, Kang Diki Ramadhani, yang sudah men-support anak-anak Thalesemia. Terima kasih Ibu sekarang kepada adik, boleh adik jelaskan peristiwanya kayak gimana ya? Dari usia berapa, terus harus bagaimana dirasakan? Dan sekalian mengajakkan kepada saudara-saudara kita untuk melakukan donor darah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Muhammad Jidik Maulana. Saya di Thalesemia sejak umur 2,5 tahun. Sejak itulah saya mulai terampusi darah rutin sampai saat ini. Kegiatan umur saya 33 tahun, kegiatan sehari-hari, wira usaha. Saya terampusi darah rutin ke Rumah Sakit PMI setiap 1 bulan atau 3 minggu sekali. Keluhannya sih, kalau untuk Thalesemi, kalau sudah drop, ya mungkin seperti anemia, lemah, lesu, dan gampang sakit. Ya gitu aja sih, paling untuk kegiatan hari ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk PDDI dan BOPTI juga. Kita telah diajak di acara donor darah. Donor darah itu sangat penting untuk kami. Kami tanpa adanya donor darah dari masyarakat dan orang-orang sekitar, mungkin Thalesemi bakalan, seperti kami ini, bakalan sulit untuk berobat, terampusi darah secara rutin. Ya mungkin harapannya, ke depannya, acara-acara donor darah seperti ini, apalagi khususnya untuk Thalesemi, mungkin lebih diperbanyak lagi, mungkin lebih dikembangkan lagi. Semoga ke depannya, makin banyak yang mendonorkan darahnya untuk kami, agar kami tidak kesulitan untuk mencari donor darah. Mungkin itu aja buat teman-teman, ayo bantu kami, pasien Thalesemi untuk mendonorkan darahnya. Ya, cukup, terima kasih. Artinya ada ini, siapa tadi namanya? Muhammad Sidikmolana. Muhammad Sidikmolana diponis usia 2,5 tahun. Sekarang usianya sudah, artinya dia sudah 28 lebih ya, melakukan donor darah, mudah-mudahan ya, transfusi darah, artinya berarti harus seumur hidup, barangkali ya. Kita da'akan, barangkali nanti banyak-banyak orang-orang yang memberikan donor darah. Menga, ada yang satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Maulana, saya penerita Thalesemi, saya dari kecil, dari 6 bulan, sampai sekarang umur saya 27 tahun. Di umur 27 tahun. Sekarang saya kerja kegiatannya, paling kalau ada panggilan, paling saya kerja kalau tidak ada, paling di rumah. Suka bantu-bantu orang tua. Terus, gini loh, pada saat, sekarang kan kerja ya, kerja sambilan lah, artinya kalau memang ada orang membutuhkan, berangkat gitu kan. Usia 6 bulan, 6 bulan, ya usia 6 bulan berarti masih baik gitu ya, sekarang usianya 27 tahun, artinya kurang lebih hampir 20 juga. Gimana rasanya gitu kan, kita perlu tahu, juga perlu penjelasan kepada saudara-saudara kita yang di luar yang memang mereka sehat gitu loh ya. Kalau kami itu membutuhkan darah loh, gitu. Enggak, silakan. Ya, kalau saya kalau kerasa paling lemas, pusing, gak mau makan, kadang juga gak bisa ngapa-ngapain. Artinya memang mereka membutuhkan darah, kalau memang pada saat itu kondisinya mungkin lemah ya, kadiki ya. Tapi setelah, setelah diberikan donor darah dari orang lain, gimana rasanya? Kalau setelah itu, Alhamdulillah kembali lagi, kayak orang sehat, siapa-siapa mau makan, mau kembali, terus semuanya kembali. Terima kasih adik-adik. Mari kita dengarkan penjelasan Kang Diki nih, Kang Diki, mau gak silakan Kang Diki. Ya, selamat siang. Saya Diki Ramadhani, Ketua PDDI Kota Bogor. Jadi kegiatan ini memang diinisiasi untuk membantu terutama ketersediaan darah bagi penyandang talasenia. Nah, karena informasi yang kami terima juga, kami bekerjasama dengan POPTI Kota Bogor. POPTI itu adalah perhimpunan orang tua pejuang talasenia Indonesia. Jadi betul-betul concern kami adalah membantu kepada keluarga ini, atau penyandang talasenia ini, dan juga tentu pada pihak-pihak yang lain. Jadi pihak yang lain seperti misalnya ibu yang melahirkan, atau penerita DBD yang membutuhkan juga transfusi, atau misalnya kecelakaan dan sebagainya. Jadi kami sebetulnya secara jenderal kami akan bantu semua. Tidak hanya spesifik ke satu pihak, tapi semuanya kami bantu. Dan khususnya kepada penyandang talasenia ini, karena transfusinya itu membutuhkan sangat intens. Bisa seminggu sekali, bisa seminggu bahkan dua kali. Kalau yang sebulan sekali mungkin masih cukup panjang, gitu waktu transfusinya, masih bisa menunggu. Tapi kalau sudah seminggu sekali, bahkan dua kali dalam seminggu, itu yang memang perlu sekali dibantu, dicarikan, karena pendonornya sendiri kan sudah harus berganti orang. Karena kita sebagai orang yang sehat yang mendonorkan darah, itu regulasinya bisa minimal dua bulan, baru bisa donor lagi, atau bahkan tiga bulan. Jadi penerita talasenia ini membutuhkan, otomatis harus punya, disebutnya oleh POPTI adalah orang tua asuh. Minimal 12 orang, sehingga setiap bulan mereka bisa selalu bergiliran mendonorkan darahnya. Karena sel darah merah para penyandang talasenia ini, usianya sangat pendek. Bahkan dalam sebulan itu bisa cepat sekali habis sel darah merahnya, sehingga membutuhkan transfusi yang reguler. Begitu, Kak. Boleh minta penjelasan nih, kata Kang Diti tadi, ada orang yang memang membutuhkan pada satu minggu atau dua minggu itu, mereka membutuhkan, gimana cara mengetahuinya gitu loh, pasiennya kayak gitu kan ada yang sebulan sekali, ada yang pada saat itu memang harus membutuhkan satu bulan itu harus empat kali. Gimana caranya biar kami itu mengetahuinya? Jadi biasanya itu pertama, seluruh penyandang talasenia sekota Bogor, itu jumlahnya kurang lebih ada empat ratusan sekarang, Kak. Jadi empat ratusan lebih itu semua terdata di POPTI. Begitu, nah kemudian masing-masing keluarga penyandang talasenia ini biasanya menginformasikan kepada Bu Herna tadi, kalau apabila sudah kelihatan dari penyandangnya, dari facenya, nafsu makan, tadi sudah diceritakan oleh rekan-rekan penyandang talasenia, nafsu makannya mulai berkurang, kemudian mulai semakin lama semakin pucat, begitu semakin tidak bergairah, itu berarti sel darah merahnya sudah sangat drop. Nah itu yang tanda-tanda dari keluarga mereka masing-masing yang mendeteksi bahwa memang sudah waktunya untuk ditransfusi, begitu. Nah kemudian nanti dibantu oleh POPTI, oleh Bu Herna, dan rekan-rekan pemerhati talasenia mencarikan pendonor darahnya, supaya bisa segera didapatkan golongan darah yang sama, gitu, untuk bisa segera didapatkan dan kemudian ditransfusikan. Begitu, Kak. Terima kasih, Kak Diki, juga adik-adik sekalian, semoga selalu sehat selalu ya. Salam Pramuka.